Hai teman-teman ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera salam bagian kembali lagi dengan kami di alian rapid kebumen pada pagi hari ini kita sedang pemberian makan ya ini sudah terlihat super super sungguh super ya ini usia masih 6 bulan temen-temen ya pinci haylah ini yang 12 ini berdua ini berdina sudah terlihat apa gelembir lehernya teman-temannya itu nanti akan besar banget ini yang yang nomor dua ini yang nomor satu itu jantan ya beberapa tiga kilo itu sudah deboking untuk pengiriman ke kerawang seperti itu keklari ini juga yang ke pati juga ada tiga ekor jadi sisa sekitar empat ekor betina dua ekor jantan jadi teman-teman yang berminat sat-sat begitu aja untuk ke pembahasan kali ini kemarin ada pertanyaan dari Kang Lintas ya saya bahas disini ini untuk edukasi dan untuk belajar bersama kemarin ada WA dari Kang Lintas Kang Lintas sendiri itu salah satu peternak yang sering sekali WA saya sering sekali konsultasi ke saya terkait cara penanganan klinik gizi dari berbagai permasalahan dan kendala yang ada di kandangnya beliau sendiri adalah salah satu peternak besar yang ada di Jakarta atau di ibukota seperti itu ya posisi ternaknya itu ada di atas di atas loteng atau di atas tingkat gedung nggak tahu gedung apa itu ya jadi mungkin beliau sendiri pengusaha ya yang sukses di daerah ibukota Jakarta beliau sendiri ternak rinci untuk hiburan ya jadi lumayan banyak juga di kebun juga dikasih di kevera hari-hariannya full rumput jadi hijauannya itu hanya sekitar 10% bahkan nggak ada gitu kemarin ada kendala Mas anakan saya itu di sini ada yang eh apa ya bisulen warna-warna putih itu padahal usianya baru sekitar dua bulan belum ada dua bulan sekitar satu bulan mungkin ya kayak gitu itu karena apa masnya gitu ya kalau menurut pengamatan dan apa ya pembelajaran saya selama ternak eh itu dikarenakan asupan nutrisi yang diserap eh tidak atau kurang maksimal ya disebabkan oleh makanan yang dikonsumsi seperti itu ya karena apa tidak semua kelinci ya itu bisa memaksimalkan makanan yang diserap lah kasusnya ini dikarenakan eh makanya itu full apa full pelet full makan pabrikan ya tidak ada keseimbangan hijauan karena notabene dan notabene-nya kelinci dan alaminya kelinci kan itu emang hijauan jadi kalau kalau bisa ya itu harus ada keseimbangan nutrisi tersebut ya gitu untuk menjaga dan mengantisipasi hal-hal yang tidak diingankan seperti itu kalau sudah terjadi seperti itu ya itu namanya masitis ya masitis itu kan kelebihan nutrisi yang tidak bisa diserap oleh tubuh seperti itu ya bagus makanannya bagus tapi tidak bisa diserap oleh tubuh menjadi bisul ya seperti manusia sama aja gitu nah itu penanganannya harus dikeluarkan dulu ya terus pola makannya itu dirubah gitu walaupun itu tidak semua kelinci mengalami seperti itu seperti itu dirubah nah seperti itu jadi usahakan serat dari hijauannya itu juga imbang gitu untuk mengantisipasi hal tersebut bila mana hijauannya imbang terus konsentrasinya imbang kelinci itu akan memiliki tubuh yang bagus yang ideal bobotnya yang isinya badannya kenceng seperti itu gitu itu yang sudah teman-teman peternak alami atau dilakukan di lapangan seperti itu jadi bekas begitu penting hijauan tersebut untuk kelinci seperti itu teman-teman ada lagi kendala kemarin anakan usia apa usia baru dua hari padahal satu harinya itu disusui dua hari 8 ekor mati semua kasusnya sama dengan di tempat saya kemarin 8 ekor di tempat saya juga mati semua itu itu karena apa ya air susunya itu terkontaminasi ya terkontaminasi enggak tahu karena apa kalau di tempat saya sih karena makan pisang yang apa ya yang masih muda dan itu alum begitu enggak matang secara alami lah akhirnya anakan usia dua tiga hari mencret semua anakan usia segitu kan nggak bisa di kita tangani teman-teman ya karena air susunya itu ter apa ya terkontaminasi lainnya seperti itu tidak sehat airnya yuk mati semua dari delapan ekor dari kelinci anakan haila gitu jadi banyak sekali hal-hal yang harus kita pelajari kita amati ya dari kebersihan kandang dari pola makan dari proses nantinya apa kita produksi juga kita harus pelajari ya Mas begitu rumit ya ternak linci ya ya kalau dibilang rumit rumit tapi kalau dibilang dari sisi peluangnya justru kerumitan ini membuat sebuah peluang yang menurut saya sangat signifikan sangat bagus karena tidak semua orang bisa ternak linci jadi disini benar-benar seleksi benar-benar mana-mana yang akan serius mana-mana yang bisa tekun dalam prosesnya itu yang akan berhasil sehingga disitu seleksi secara alaminya bagi teman-teman yang kurang serius seperti itu teman-teman ya jadi terus begitu adanya itu terus ada peternak-peternak yang serius ada peternak yang gugur yaitu secara alamai tinggal teman-teman itu milih di jalur yang mana seperti itu ya sama di kebumin juga sama banyak sekali teman-teman peternak-peternak mula tapi enggak ada yang bertahan secara keseriusan taten seperti itu ya baru ada kendala ini dan itu sudah mundur ya namanya juga perjuangan namanya juga ternak ya enggak ada uang instan enggak ada uang yang cepat ya yang penting kalau mau menikmati prosesnya mau menikmati alurnya ya pasti nanti ada hasil yang akan diraih atau dipetik seperti itu enggak adalah enggak ada semua bisnis itu semua usaha semua bidang peternakan itu harus ada perjuangan yang benar-benar yang sungguh-sungguh seperti itu itu aja teman-teman ya update pada pagi hari ini semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan pada setiap videonya pastinya masih banyak kesalahan silahkan mohon dimaafkan dan silahkan koreksi di kolom komentar mana-mana yang harus saya perbaiki Terima kasih ya irukala Mabila Tafuk Redes wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati